Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena efek yang dimiliki antimo, yaitu sebagai penenang. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana seharusnya antimo itu digunakan. Fungsinya itu kan untuk membilangkan mabuk biasanya ya, untuk menyalkan muas gitu. Nah, tapi antimo ini sekarang, zaman sekarang itu saya bisa menggunakan mas, mbak. Jadi, ada berita kalau ada orang yang minum antimo itu sampai ketergantungan gitu. Jadi, makanya karena kesehatan dengan itu, sekarang antimo itu diubat. Jadi, dulunya itu obat bebas, mbak sama emasnya itu kalau mau cari dimana-mana ada. Tapi sekarang namanya obat bebas terbatas. Jadi, mbak sama emasnya itu cuma bisa memberi dalam juga tertentu aja dalam sekali beri. Jadi, sebenarnya antimo itu kan kalau misalnya digunakan dengan tepat, itu efeknya itu buat antimo mabuk. Nah, jadi untuk kayak bapak gini, aturan pemakaian itu satu tablet, dua sampai tiga kali sehari. Nah, apa alasan adanya apa pemakaian itu, biar kita tidak mengalami aseks-aseksik. Bisa, kalau ada aseks-aseksiknya juga tambah, gak enakan, maunya gak sakit, malah peningkatnya. Ya, mungkin ibu bisa ceritakan anaknya, kalau kita konsensi obat itu jangan banyak-banyak sedih. Ya, biar gak, biar gak, apa, agak keteri-kampir. Karena juga di salah gunanya baru kosong lah, kumpulnya. Terima kasih telah menonton!